4 alasan kenapa Sesomaru lebih pantas untuk sendiri Yang pertama, karena Rin masih di bawah umur Sebelum menjadi seorang YouTuber, aku sudah pernah membuat video yang menjelaskan misalkan saja Rin adalah ibu dari kedua anak keempat Sesomaru maka umur Rin diperkirakan masih sekitar 15 atau 16 tahun ketika dia melahirkan anaknya sedangkan umur Sesomaru, ya kalian bisa menembaknya sendiri seberapa tua dia Jadi sejenis pedofilia gak sih? Yang kedua, dulu pernah menolak dua siluman yang suka dengannya Yang pertama adalah Kagura, seorang siluman angin yang merupakan turunan dari Naraku Walau tidak pernah mengatakan bahwa dia suka dengan Sesomaru tapi dari kata-kata terakhirnya sebelum dia meninggal kita bisa tahu bahwa Kagura memiliki ketertarikan khusus pada Sesomaru Yang kedua adalah seorang setengah siluman bernama Sara Dulunya Sara adalah seorang manusia, juga seorang tanputri yang memiliki fisik lemah Sebelum meninggal, Sara bersekutu dengan para siluman sehingga dia terlahir kembali sebagai setengah siluman hanya untuk membalas budi pada Sesomaru Alasan lain karena dia jatuh cinta dengan Sesomaru dan ingin bertemu dengan siluman anjing itu lagi Yang ketiga karena memiliki dua anak keempat membuatnya jadi punya kelemahan Memiliki keturunan sama seperti memiliki pedang bermarta ganda Bisa menebas segala masalah yang dihadapi atau malah melukai diri sendiri Untuk kasus Sesomaru, tentu saja banyak seluman dan manusia yang ingin menjatuhkannya Jadi menurutku terlalu beresiko untuk Sesomaru jika dia memiliki keturunan Apalagi dia memiliki anak kembar yang artinya dia harus memberi warisan kepada dua anaknya Pedangnya berapa ya? Yang terakhir adalah Sesomaru hanya berhak dimiliki oleh dirinya sendiri Sebagai karakter terkuat di anime Inuyasa Tentunya Sesomaru hanya berhak bersama dengan orang yang setara dengannya Selain itu, mengingat sifatnya yang begitu individualis Sangat berbanding terbalik jika dia harus memiliki istri dan anak Jika dibandingkan dengan anime Inuyasa Sesomaru yang ada di anime Hanyono Hiasahime Sangat berbeda dalam segi sifatnya Yang menurut aku pribadi, jadi sedikit berkurang kewibawaannya Dan Sesomaru yang selalu ingin melakukan apapun Sesimpel mungkin jadi berbelit karena memutuskan untuk memiliki pasangan dan anak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!